selamat menikmati 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 yang dari panel surya dulu teman-teman kabel dari panel surya yang negatif kita sambungkan kesini yang negatif disini kemudian kabel yang positif dari panel surya kita sambungkan kesini lanjut kabel input sumber yang dari PLN adapter 19V ini yang negatif kita sambungkan kesini juga disini disatukan yang negatif lalu yang positif kita sambungkan ke kabel merah ini teman-teman rangkaian hampir jadi gitu ya lalu kita setting step down teman-teman kebutuhan relay disini hanya 12V teman-teman kita harus men-setting output di step down ini untuk men-supply relay harus 12V melalui potensio ini teman-teman ya ini potensio setting output jadi nanti kita atur disini 12V maksimal ya biar relay ini gak terlalu panas gitu nah setelah itu apabila dari salah satu sumber ada yang mati katakanlah kalau malam kan dari panel surya itu dia tidak ada energi atau tegangan listrik maka secara otomatis relay akan mengatur sumber untuk men-charger adalah dari adaptor PLN nah apabila pagi hari panel surya sudah mendapatkan cahaya dan mengalirkan energi listrik maka relay akan mengatur bahwa pen-chargeran pada saat siang hari itu dari panel surya gitu teman-teman ya nah silahkan dipraktikan teman-teman mudah-mudahan penjelasan diri saya dapat dipahami nanti akan saya kasih skemanya di akhir video demikian teman-teman terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati terima kasih